Di Himpun Radar Lempung TV, banjir terjadi di beberapa pemukiman warga hingga lingkungan sekolah. Kondisi banjir di Bandar Lempung banyak direkam oleh warga dan videonya disabar di berbagai grup WhatsApp. Banjir yang terjadi di antaranya di Jalan Rusa dan Panglima Polim, Sukamananti, Kedaton. Debit air di Sungai Kecil Sukamananti ini sempat naik ke pemukiman warga, namun berangsur-surut. Kondisi terparah terjadi di perubahan Al-Kahfi Kedaung, Kemiling, Jalan Lunyai, Raja Basah, Teluk Betung Selatan, dan kawasan SD Negeri 2, Raja Basah. Dari informasi warga, kondisi banjir di Jalan Lunyai, Raja Basah bahkan membuat SPBU di daerah itu terandam air dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa. Bahkan banjir ini disebut kondisinya jauh lebih daripada banjir-banjir yang pernah terjadi sebelumnya. Kampung Pasar Ombun, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan juga dilanda banjir. Banjir ini merupakan luapan dari kali belahu yang mengalir di sekitar perkampungan. Selain itu beredar juga video banjir yang terjadi di sekitaran di SD Negeri 2, Raja Basah. Hingga berita ini dirilis, hujan lebat masih terjadi di Bandar Lompong dan sekitarnya. Rie Saksi melaporkan.